. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Sabtu, tanggal 25 September 2021, dini hari. Aziz ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Ia diduga menyuap mantan penyidik KPK Stephanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado, yang tengah diselidik ikap. Siapa Aziz Syamsuddin? Dikutip dari laman resmi DPRI, Aziz Syamsuddin memulai karir di parlemen sebagai politikus Partai Golkar sejak 2004. Pria kelahiran Surakarta, tanggal 31 Juli 1970 itu kini menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Aziz merupakan anggota Komisi 3 DPRI, membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Lulusan hukum Universitas Trisakti ini pernah bekerja sebagai pengacara dan tergabung dalam kantor pengacara Gani Jemat dan partner sejak 1994 hingga 2004. Pada 2004, Aziz mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan, DAPI. Latar belakangnya di bidang hukum membuatnya menjadi Wakil Ketua DPR pada periode pertamanya pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Politisi Golkar ini juga pernah menjabat sebagai anggota di sejumlah organisasi. Jabatan terakhirnya dalam suatu organisasi adalah sebagai Ketua Umum KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dijabatnya sejak 2008 hingga 2011. Ia juga aktif menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kemudian, Aziz aktif di International Bar Association Harley Owner Group Chapter Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia Bidang Diklat, dan Dewan Penasihat DPD 2 Golkar Tulang Bawang. Suap ex-penyidik KPK kini, Aziz diduga memberi suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin 47 yang sudah dipecat KPK setelah berstatus tersangka suap penanganan perkara. Uang pelicin kepada Stepanus Robin diduga diberikan Aziz untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan Aliza Gunado. Pada sekitar Agustus tahun 2020, Az menghubungi SRP, Stepanus Robin, dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Az dan AG, Aliza Gunado, yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Ungkap Ketua KPK Firly Baca juga, Aziz Syamsuddin diduga suap penyidik KPK 3,1 rupiah miliar terkait pengurusan perkara selanjutnya, ujar Firly. Uang pelicin kepada Stepanus Robin diduga diberikan Aziz untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan Aliza Gunado. Pada sekitar Agustus tahun 2020, Az menghubungi SRP, Stepanus Robin, dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Az dan AG, Aliza Gunado, yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK. Ungkap Ketua KPK Firly Bahuri, Stepanus Robin menghubungi Maskur Hussein yang merupakan seorang pengacara untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Kemudian, Maskur meminta Aziz dan Aliza masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stepanus Robin juga menyampaikan langsung kepada Aziz terkait permintaan sejumlah uang tersebut, kemudian disetujui oleh Aziz. Setelah itu, MH, Maskur Hussein, diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah 300 juta rupiah kepada Aziz, kata Firly. Aziz kemudian mentransfer uang panjar swap itu ke rekening bank milik Maskur. Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Aziz dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah 200 juta rupiah ke rekening bank MH secara bertahap, ucap Firly. Firly melanjutkan, masih pada Agustus tahun 2020, Stepanus Robin juga diduga datang menemui Aziz di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang, kali ini tunai. Uang diberikan secara bertahap, yaitu sebanyak 100 ribu dolar AS atau 1,42 miliar rupiah, 17.600 dolar Singapura, 185 juta rupiah, dan 140.500 dolar Singapura, 1,48 miliar rupiah. Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain. Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AS kepada SRP dan MH sebesar 4 miliar rupiah, yang telah direalisasikan baru sejumlah 3,1 miliar rupiah, ucap dia. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Aziz selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 13 Oktober 2021, di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, Aziz disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, kuruf A atau pasal 5 ayat 1, kuruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjadi tersangka kasus swap berkenaan dengan dana alokasi khusus DAK di Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah profil wakil rakyat dari Partai Golkar ini. Aziz Syamsuddin dijemput paksa alias dicokok oleh KPK dari rumahnya di Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 24 September 2021 kemarin. Sebelumnya, Aziz sempat berdali sedang menjalani isolasi mandiri, isoman, dan meminta penundaan pemanggilan. Meski begitu, swap tes membuktikan dia negatif COVID-19. Usai dijemput KPK, Aziz Syamsuddin kemudian ditahan KPK. Kemudian, KPK menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Aziz diduga memberikan uang kepada ex-penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47, SRP, mengenai perkara DAK Kabupaten Lampung Tengah Aziz Syamsuddin menjanjikan uang kepada AKP Robin sebesar 4 miliar rupiah, namun baru terrealisasi 3,1 miliar rupiah. Pemberian uang itu dilakukan di rumahnya sebanyak 3 kali pada Agustus 2020 lalu. Atas perbuatannya tersebut, Aziz Syamsuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN yang disampaikan pada akhir 2020 lalu, harta politisi Partai Golkar itu tercatat mencapai angka 100 miliar 321 juta 69.365 rupiah atau sekitar 100 miliar rupiah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe video ini, like dan komen di bawah kolom komentar, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undurkan diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!